Sabtu 24 Desember 2022, Ketua Umum Ikatan Keluarga Gunung Kidul, Eddi Sukirman beserta rombongan menyambangi lokasi bencana di Dusun Belembeng, Kelurahan Candilejo, Kapanewon, Semin, Gunung Kidul. Turut serta dalam rombongan tersebut, Ketua 1 IKG Arisu Probo, Ketua 3 IKG Rahmat Sutopo, Ketua 5 IKG Suyanto, Bendara Umum IKG Siti Harjariah, Bendara 2 IKG Suwarti, Dewan IKG Ken Susi, Ketua PS IKG Saimo, Ketua Kapanewon Semin Selarti, Ketua Korwil Tangsel, Eddi Suyanto, Ketua Koperasi Warsono, kemudian Kabit Tanggap Darurat Sugito Raharjo. Selain itu juga hadir Panewu Semin, Panewu Lipar, dan Panewu Ngawen. Kehadiran rombongan dari IKG tersebut dalam rangka menyalurkan bantuan IKG peduli bagi korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kapanewon Semin, Melipar, dan Ngawen pada 18 November 2022 lalu. Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dana IKG peduli yang dilaksanakan pada 30 November 2022. Ada pun bantuan yang diserahkan dari IKG peduli antara lain untuk Kapanewon Semin senilai Rp40 juta, kemudian Kapanewon Lipar dan Ngawen masing-masing sebesar Rp20 juta. Selain itu juga ada bantuan dari Koordinator Dusun IKG dan lainnya. Edi Suyanto, Ketua IKG for Will Tangsel yang berut serta dalam rombongan Ketua Umum IKG menyampaikan kondisi dan harapan saat berada di lokasi pencana tanah longsor di Dusun Belembeng, Candiljo, Kapanewon Semin. Alhamdulillah, hari ini tanggal 24 Desember, hari Sabtu, siang, tepatnya jam 12 lewat 10 menit, Pak Ketua Umum IKG hadir di lokasi tanah longsor di Dusun Belembeng, kelurahan Candiljo, Kecamatan Semin, Gunung Kidul. Ini lokasi di belakang, kita tidak bisa mengakses karena memang jalanannya masih izin. Di belakang itu ada 4 rumah yang tertimbun, ini Alhamdulillah, kelompongan Bapak Ketua Umum ada dari Jakarta dan juga ada pengawal, ada Ketua I, Ketua I, Ketua III hadir di sini. Untuk Dewan, Bu Huken Susi, makasih banyak, Pak Saemo, makasih banyak kehadirannya. Ini menghadiri tempat terjadinya tanah longsor di Dusun Belembeng yang terjadi pada tanggal 18 malam 19 November 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain di Gunung Kidul, sebelumnya pada 22 Desember 2022, IKG juga telah menyalurkan bantuan untuk warga Gunung Kidul yang mengalami musibah gempa di Cianjur. Untuk di Cianjur, IKG telah mendistribusikan bantuan ke wilayah Ceherang, Locikirang, Babakan Imbangan, Tukineng Rawa, Nagrok, serta Bebogoran, Panembang. Dimana warga Gunung Kidul yang ada berasal dari Kapanewan Semin, Karangmojo, serta Ponjong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.